Budi Ksatria Jilid 16. Seandainya dia cuma malang melintang seorang diri belaka, dan tujuannya hanya untuk mencari harta kekayaan, keadaan tersebut masih rada mendingan, sebaliknya kalau dia sampai ditarik senbok hang untuk menjadi komplotannya, entah berapa banyak jago persilatan lagi yang bakal menemui ajalnya di tangan mereka berdua, berpikir sampai di sini, timbulah napsu membunuh dalam hati kecilnya, dengan suara dingin ia segera berkata memandang pada perbuatan kalian berdua yang begitu terkutuk, serta kera melepaskan racun yang sama sekali tidak menimbulkan sedikit gerakan pun, sungguh membuat orang sukar untuk menjaga diri seandainya tujuan loh hujan adalah untuk menjago ikolong langit, entah berapa banyak pembunuhan serta peristiwa menyedihkan yang bakal berlangsung dalam dunia persilatan. HMM kalau dikatakan aku suka akan harta kekayaan, hal itu akan kuakui dengan senang hati, akan tetapi selamanya aku belum pernah mencelakai jiwa seorang manusia pun seru nenek itu bermuka jelek itu dengan suara dingin. Mungkin saja loh hujan memang memiliki hati yang halus seperti itu, akan tetapi dunia persilatan penuh diliputi berbagai kelicikan, banyak kejadian dalam dunia persilatan yang sukar diduga sebelumnya. Anda kata loh hujan sampai terseret oleh arus kejahatan dalam dunia persilatan, bukankah keadaan itu bakal berabih dan seperti halnya meninggalkan bibit bencana buat kemudian hari mendengar perkataan itu nenek bermuka jelek itu jadi amat gusar. Segera bentaknya kalian memaksa diriku terus menerus dengan ucapan yang sama sekali tak masuk di akal, rupanya kalian benar hendak paksa aku untuk mengadu jiwa apabila keadaannya memang sangat mendesak. Daripada kejadian ini berlangsung di masa mendatang, aku lihat lebih baik terjadi pada saat ini juga sorot matanya segera dialihkan ke arah Teng Nitlui kemudian sambungnya lebih jauh. Teng Ji Hyap, engkau adalah seorang jago persilatan yang kau akan, banyak pengalaman serta pengetahuan yang kau miliki apakah engkau mengetahui akan asal-usul dari nenek dan cucu perempuannya berdua ini? Aku belum pernah mendengar jawab Teng Nitlui sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Si Oling segera alihkan kembali sorot matanya ke atas tubuh nenek bermuka jelek itu ujarnya lagi, Teng Ji Hyap sudah berpuluhan tahun lamanya melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, akan tetapi ia belum pernah mendengar nama serta asal-usul dari kalian. Dan berdua hal ini menunjukkan kalau perbuatan kalian di dalam dunia persilatan masih belum terlalu lama apa yang sebenarnya kau kehendaki seru nenek tua bermuka jelek itu dengan nada dingin. Cepat katakanlah akan tetapi ada satu hal aku hendak menerangkannya lebih dahulu. Kalau syarat yang kau ajukan terlalu mulu maka bukan saja aku tak akan menerima syaratmu itu bahkan kemungkinan besar aku akan mengandalkan kepandaian silat yang kumiliki untuk beradu jiwa dengan kalian. Hal itu harus dilihat dulu bagaimanakah jalan pikiran lo hujin, sahut si Oling. Setelah berhenti sebentar, dia menyambung lebih jauh, pertama engkau harus membawa cucu perempuanmu untuk segera mengundurkan diri dari dunia persilatan, selama lima tahun mendatang dilarang untuk melakukan perjalanan lagi di dalam dunia persilatan, di samping itu kalian pun harus mengasingkan diri ke suatu tempat yang terpencil dan jauh dari keramaian dunia. Kalian dilarang untuk menerima undangan diri siapapun jua untuk muncul kembali di dalam dunia persilatan, selain itu tanya seng nenek jelek dengan cepat. Jawab dulu, sanggupkah engkau menerima syarat yang barusan kewajukan itu? Aku sudah pernah berdiam selama puluhan tahun lamanya di tengah hutan serta pegunungan yang terpencil, untuk mengasingkan diri selama lima tahun lagi bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu menyulitkan bagiku, kedua, asalkan lo hujan dapat mengajukan suatu care yang bisa menjamin bahwasannya engkau akan menepati janji serta peganteguh syarat tersebut, maka aku segera akan lepaskan cucu perempuanmu ini jaminan bagaimanakah yang kau inginkan, asalkan engkau dapat menjamin bahwa dalam lima tahun mendatang engkau tidak akan melakukan kegiatan lagi di dalam dunia persilatan, aku tak dapat melakukan sesuatu care apapun. Jua Sio Ling memandang sekejap ke arah gadis manis yang berada di cekalannya, kemudian berpikir di dalam hati, ilmu melepaskan racun yang dimiliki nenek tua bermuka jelek itu lihai sekali, aku rasa budak ini pun pasti sudah mendapat warisan atas seluruh kepandayan yang dimilikinya. Kalau aku gunakan perempuan ini sebagai jaminan, maka rasanya dia tak akan berani melanggar perjanjian berpikir sampai di sini ia segera berkata, kami akan menahan cucu perempuanmu sebagai jaminan, asalkan lo hujin bisa pegang janji dan selama lima tahun tak akan melakukan perjalanan lagi dalam dunia persilatan, maka kami pun akan melayani cucu perempuanmu ini secara baik. Lima tahun kemudian akan ku lepaskan dirinya kembali sehingga dapat berkumpul kembali dengan dirimu. Mendengar perkataan tersebut nenek tua bermuka jelek itu jadi naik pitam, teriaknya, tidak bisa jadi, kami berdua hidup bersama sudah banyak tahun, kalau engkau menahan dirinya sebagai jaminan, alangkah baiknya kalau selembar jiwaku dicabut sekalian saja padahal ketika si Yao Ling mengutarakan care tersebut, dalam hati kecilnya dia sudah merasakan ketidaksesuaian care itu untuk dilaksanakan, meskipun caranya bagus, namun tindakan itu terlalu kasar dan tidak memakai aturan. Sebelum si anak muda itu sempat buka suara, Cheng Yap Ching telah berkata dengan suara lantang kalau engkau merasa care ini tidak sesuai dengan jalan pikiranmu. Aku lihat lebih baik engkau sendiri saja yang mengajukan suatu care yang lebih baik. Tiba nenek tua bermuka jelek itu menengadah ke atas dan tertawa terbahak. Haaah, 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 tidak sulit apabila kalian mengharapkan agar aku menerima syarat yang kalian ajukan itu, akan tetapi aku mohon dilangsungkan lebih dahulu suatu pertarungan yang adil bagaimana maksudmu. Pertarungan adil yang bagaimana di antara kalian pilihlah salah seorang jago untuk berdua satu lawan satu melawan diriku, Kalau kalian tidak mampu untuk menandingi kepandaian silatku maka lepaskanlah cucu perempuanku itu, jangan campuri soal gerak-gerik dari diriku lagi, seandainya kami yang beruntung dan berhasil merebut kemenangan. Kalau kalian yang menang maka aku akan menyetujui dengan syarat yang kalian ajukan itu, aku akan serahkan cucu perempuanku kepada kaiian sebagai jaminan. Sementara aku sendiri akan mencari suatu tempat yang terpencil dan jauh dari keramaian dunia untuk melewatkan masa lima tahun yang sepi dan sunyi itu seorang diri. Kari yang kau ajukan itu memang adil sekali sahut sioling kemudian. Kalau memang engkau merasa bahwa kari yang kuajukan itu adil mengapa tidak kalian setujui kari itu tentu saja akan kusanggupi, tunggu sebentar tiba tengit lui berseru dengan suara lantang. Teng Ji Hiap, engkau ada urusan apa si yaoling segera bertanya. Kita harus tanyakan dahulu pertarungan yang akan dilangsungkan itu adalah suatu pertarungan dengan kera bagaimana. Andai kata masing harus andalkan ilmu silat untuk bertempur, tentu saja kita boleh menerima syarat tersebut sebaliknya kalau dia menggunakan racun keji untuk menjebak kita, lebih baik kita jangan terjebak oleh siasat liciknya itu. Ahm, masuk di akal juga perkataanmu itu, siapakah yang akan bertarung melawan diriku? Tanya Nenek Tua Bermuka Jelek itu kemudian. Aku yang akan menghadapi dirimu, sahut si yaoling serta ceng yak cing hampir bersamaan waktunya. Nenek Tua Bermuka Jelek itu tertawa dingin tiada hentinya. Suya ini memiliki ilmu silat yang sangat tinggi dan luar biasa sekali, aku bersedia untuk melangsungkan pertarungan melawan Suya ini saja, bagus sekali. Jawab si yaoling cepat, aku pun dengan senang hati akan melayani dirimu. Nenek Tua Bermuka Jelek itu tertawa dingin, katanya kemudian. Hehehe, 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 kita akan saling beradu senjata tajam ataukah beradu kepalan tentang soal ini terserah kepada kehendakmu sendiri. Aku si Nenek Tua ingin bertempur dengan kepalan kosong maupun senjata tajam secara bersama. Kata Nenek Tua Bermuka Jelek itu lagi dengan nada dingin. Apa maksudmu itu? Mula-mula kita saling beradu kepalan kosong lebih dahulu. Kalau di dalam seratus jurus gebrakan menang kalah masih sukar untuk dientukan, maka kita beradu lagi dengan menggunakan senjata tajam. Kalau dalam seratus jurus gebrakan dalam senjata pun kita tak berhasil untuk menentukan siapa menang siapa kalah. Terpaksa kita harus saling beradu dalam hal tenaga dalam. Jikalau dalam seratus jurus bertempur dengan kepalan kosong, menang kalah sudah bisa ditentukan? Apa yang kita lakukan? Siapa yang menderita kekalahan? Dialah orang yang berada di pihak kalah. Si Yao Ling segera berpaling dan menotok dua buah jalan darah penting di atas tubuh Yong Ji. Pek Li penggerakkan tangan kanannya untuk mencengkeram pergelangan kanan Yang Ji, lalu serunya, serahkan saja orang ini kepada ku Si Yao Ling melepaskan Yang Ji lalu perlahan berjalan mesjuk ke depan, ujarnya, Lohu Jin, sekarang engkau boleh bersiap-siap untuk turun tangan meskipun dia memakai baju seorang toosu akan tetapi dalam pembicaraan si anak muda itu tak mampu untuk menirukan gerak-gerik serta logat berbicara dari kaum beribadat. Dengan suara dingin dan ketus, nenek tua bermuka jelek itu segera berseru lantang, engkau bukan seorang imam, bukankah begitu engkau tak usah menanyakan siapakah aku, kalau bisa menangkan diriku maka sama urusan akan menjadi jelas dengan sendirinya nenek tua bermuka jelek itu seketika naik pitam, hawa amarahnya sukar dibendung lagi, dengan mulut membungkam telapak tangannya langsung diayun ke depan menghajar dada lawannya. Angin pukusan amat kuat dan kencang, segulung desiran angin tajam langsung menghajar ke arah muka. Sioling angkat tangan kanannya dan menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Belah am, suatu benturan yang amat dasyat segera menggeletar di angkasa. Nenek tua bermuka jelek itu merasakan tenaga pukulan yang dilancarkan sioling sangat hebat sekali, tak dapat dikuasai lagi badannya tergetar mundur satu langkah ke belakang. Sioling sendiri pun merasakan pengelangan tangan kanannya jadi lindu dan kaku di angdia pun merasa amat terperanjat. Pikirnya tenaga dalam yang dimiliki nenek tua ini betul amat kuat berpikir sampai di sini, sepasang telapaknya secara beruntun didorong ke arah depan, secepat kilat ia lancarkan serangan yang betubi ke arah nenek tua jelek itu. Rupanya rienek tua bermuka jelek itu telah menyadari bahwa ia telah berjumpa dengan musuh amat tangguh, sekuat tenaga ia berusaha melancarkan serangan cepat untuk merebut posisi yang lebih menguntungkan. Dayam waktu singkat suatu pertarungan sengit yang amat mendebarkan hati pun berlangsung di sana. 60 jurus telah berlalu tanpa terasa, rupanya nenek tua bermuka jelek itu telah menyadari bahwa pertarungan dalam 100 jurus tak mungkin dapat menangkan Sioling, ia segera merubah posisinya dari menyerang jadi bertahan, ia bersiap-siap untuk bertarung sampai 100 jurus kemudian baru mencari kemenangan dalam pertarungan senjata tajam. Akan tetapi serangan demi serangan yang dilancarkan Sioling semakin lama semakin cepat, makin lama makin gencar dan luar biasa. Kembali belasan jurus telah lewat, nenek tua bermuka jelek itu sudah digencet dan didesak Sioling habis-habisan hingga sama sekali tak bertenaga lagi untuk melancarkan serangan balasan. Keringat dingin sebesar kacang kedelai mulai mengucur keluar membasai seluruh wajah nenek tua itu, secara paksakan diri kembali ia bertahan sebanyak jurus lagi suatu ketika ia meleset untuk menghindarkan diri dan tak ampun lagi bahu kirinya termakan sebuah pukulan yang amat keras dari si anak muda itu. Serangan tersebut mengenai sasarannya dengan amat berat, menggetarkan sekujur badan nenek tua bermuka jelek itu sehingga secara beruntun mundur 4-5 langkah ke belakang dengan sempoyongan, setelah berusaha dengan susah payah akhirnya ia baru berhasil berdiri tegak. Sioling segera menarik kembali serangannya dan loncat mundur ke belakang, ujarnya dengan lirih, maaf, air muka nenek tua bermuka jelek itu berubah jadi hijau membesi, katanya dengan dingin, serangan itu berhasil pada jurus yang keberapa jurus ke-93. Di antara 93 gebrakan tersebut sudah berapa kali engkau saling beradu tenaga dengan diriku tiga kali ada suatu hal aku hendak menerangkan lebih dahulu kepadamu katakanlah, akan ku dengarkan dengan seksama aku sudah menderita kekalahan di tanganmu, tentu saja aku harus menuruti perjanjian dan segera mengasingkan diri dari keramaian dunia persilatan. Aku lihat loh hujin bukanlah seseorang yang biasa mengingkari janji selah sioling dengan cepat. Aku hendak menerangkan kepadamu bahwasannya di atas telapak tanganku mengandung sejenis racun keji yang sangat aneh sekali. Ketika engkau saling beradu tenaga sebanyak tiga kali tadi, racun keji tersebut sudah menempel di atas telapak tanganmu dan menyusup masuk ke dalam tubuh, tiada obat lain yang bisa menyelamatkan jiwamu lagi. Setelah aku mengasingkan diri dari keramaian dunia pada akhirnya engkau pun akan menemui ajal, teklipeng segera tertawa dingin, ujarnya, heeh, heeh, heeh. Loh hujin, aku rasa engkau telah melupakan tentang suatu persoalan-persoalan apa cucu perempuan masih berada di dalam cengkeraman kami setiap saat kami dapat pula menyelesaikan selembar jiwanya. Nenek tua bermuka jelek itu jadi naik hitam dibuatnya ia segera berteriak keras. Perkataan yang telah kalian ucapkan masih terhitung atau tidak engkau meracuni orang secara diam-diam Tentu saja janji pertaruhan tersebut batal dan tidak berlaku lagi akan tetapi pada waktu itu engkau pun belum mengatakan pula bahwa engkau akan mempergunakan racun Jika obat pemunah tersebut tidakkah serahkan kepada kami, maka engkau pun jangan harap cucu perempuanmu bisa hidup dengan segar bugar di kolong langit Kalau kalian mengingkari janji serta mencelakai jiwa cucu perempuanku, maka aku akan pergunakan beribu-ribu lembar jiwa manusia dalam dunia persilatan untuk menebus kematiannya itu HMMM Engkau mana mampu untuk meloloskan diri dari tempat ini setelah cucu perempuanmu kubunuh maka kami akan mencabut selembar jiwamu Kemudian badanmu akan kami geledah untuk mencari obat pemunah tersebut Mendengar ancaman itu nenek tua bermuka jelek tersebut segera tertawa dingin tiada hentinya Heeh, 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 kecuali hidung kerbau ini, aku masih belum dapat melihat jelas siapa di antara kalian yang mampu menandingi diriku Sekalipun kalian turun tangan bersama, bila aku ingin melarikan diri Rasanya bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu menyulitkan bagiku Siou Ling tertawa ewa, selanya Mungkin Lohu Jin menganggap bahwa racun yang mengeram dalam telapak tanganmu itu amat dasyat dan luar biasa sekali Sehingga cukup untuk membinasakan diriku Akan tetapi kalau aku tidak jari menghadapi kematian dan tetap memegang janji Apakah Lohu Jin pun akan tetap memegang janjimu semula Tentu saja aku akan memegang janjiku seperti semula Bagus sekali kalau memang begitu Mari kita laksanakan janji kita seperti apa yang telah dirundingkan tadi Nenek tua bermuka jelek itu memandang sekejap ke arah Siou Ling Kemudian dengan nada tercengang serunya Benarkah engkau tidak takut mati Tidak takut jawab Siou Ling sambil gelengkan kepala berulang kali Kalau memang begitu aku akan berpamitan kepada kalian Sekarang juga aku akan mengasingkan diri di tengah pegunungan yang terpencil Dan selama lima tahun tak akan muncul kembali di dalam dunia persilatan Tetapi kalian pun harus baik-baik melayani cucu perempuanku ini Apabila dia mendapat sesuatu perlakuan yang tidak genas sehingga terluka atau cedera Bukan saja semua orang yang berada di sini harus mengorbankan jiwanya Bahkan dunia persilatan pun akan dilanda oleh badai darah yang sangat mengerikan Jangan khawatir, kalau engkau mau pergi-pergilah dari sini secepatnya Nenek tua bermuka jelek itu tidak banyak bicara lagi Tiba muncullah dua orang pria kurus tinggi berbaju abu yang berjalan masuk ke dalam rumah makan secara bersama-sama Pintu ruangan itu lebarnya hanya lima depa Dengan jalan bersanding maka seluruh pintu itu tersumbat Sejak menderita kekalahan di tangan anak muda sisiau itu Hawa gusar dan rasa mendongkol yang berkecamuk dalam dada nenek tua bermuka jelek itu belum tersalur Menyaksikan ada dua orang pria menghalangi jalan perginya Ia jadi semakin naik pitam tegurnya dengan suara dingin Kedua orang pria tinggi kurus yang memakai baju abu itu saling bertukar Pandangan sekejap mereka masih tetap berdiri tegak di tempat semula tanpa berkutik barang sedikit pun jua Nenek tua bermuka jelek itu segera berpaling ke arah siauling dan bertanya dengan suara lirih Apakah engkau kenal dengan kedua orang itu? Aku sama sekali tidak kenal dengan dirinya Jawab siauling sambil gelengkan kepalanya berulang kali Mendengar jawaban tersebut napsu membunuh dengan cepat terpancar keluar dari balik matu Nenek tua bermuka jelek itu Serunya kemudian dengan nada dingin Apakah kalian berdua telah mendapat perintah dari seseorang untuk menyusahkan diriku Sambil berkata tangan kanannya secara tiba-tiba berkelebat ke arah depan Dan mencengkeram pergelangan tangan pria kurus yang berada di sebelah kanannya itu Dengan cepat pria itu memutar tangan kanannya, tiba dengan jari tengah serta jari telunjuknya Dia melancarkan serangan balas menotok urat nadi di atas tubuh nenek tua bermuka jelek itu Dengan cepat nenek tua itu menarik kembali tangan kanannya, tangan kiri bersamaan waktunya bergerak ke depan Sepasang telapak secara beruntun melancarkan serangan berantai Pria tinggi kurus itu sama sekali tak mau mengalah, tiap serangan dibalas dengan serangan Tiap kepala dibalas dengan kepala sehingga suatu pertarungan yang amat sengit pun terjadi Dalam waktu singkat, kedua orang itu sudah saling bergebrak sebanyak belasan jurus lebih Di antara kedua orang manusia berbaju abu-abu itu hanya orang yang berada di sebelah kanan saja yang turun tangan Sedangkan orang yang berada di sebelah kiri masih tetap berdiri tak berkutik di tempat semula Ia tidak melerai pun tidak turun tangan membantu Sambil berpeluk tangan tetap berdiri menonton jalannya pertarungan itu dari sisi kalangan Diam-diam Xiaoling mengawasi kedua orang manusia berbaju abu-abu itu dengan seksama Ia lihat mereka berdua mempunyai perawakan badan yang tinggi dan kurus Berdiri di depan pintu persis seperti sepasang bambu yang tinggi Potongan wajah kedua orang itu aneh sekali Kalau sebelumnya pernah mendengar atau pernah melihat orang itu Maka dalam sekilas memandang siapapun akan mengenalinya kembali Akan tetapi sesudah setengah harian lamanya Xiaoling memperhatikan kedua orang itu Namun tak seorang pun di antaranya yang ia kenal Ketika ia berpaling ke arah lain Maka tampaklah Tengit Lui berdiri termangu-mangu di tempat semula Air mukanya menunjukkan sikap yang kering dan amat serius Jelas ia merasa amat kaget dan terperanjat sekali dengan kehadiran dua orang manusia berbaju abu yang muncul secara tiba-tiba itu Dalam pada itu, pertarungan antara nenek tua bermuka jelek dengan manusia berbaju abu masih berlangsung dengan serunya Menang kalah masih sukar untuk ditentukan Kedua belah pihak sama menggerakkan telapak tangannya dan saling beradu sebanyak puluhan jurus Tiba-tiba lelaki berbaju abu itu loncat mundur ke belakang dengan hati terperanjat, serunya dengan dingin Di atas tanganmu mengandung racun yang amat keji sedikit pun tidak salah Di atas tanganku memang mengandung racun yang amat keji Napsu membunuh yang amat tebal dengan cepat menyelimuti seluruh wajah manusia berbadan kurus kering itu Dia singkap baju luarnya dan cabut keluar sebatang senjata penggarisku malah panjang, serunya lantang Sekarang obat pemunah berada di mana berada di dalam saku kuku bunuh Engkau obat pemunah itu segera akan ku dapatkan HMM Yang aku khawatirkan justru engkau tak mampu untuk membinasakan diriku Baik seru manusia baju abu itu sambil layunkan senjata penggaris kemalahnya Mari kita coba saja sambil miringkan badannya segera maju ke depan Tiba-tiba manusia baju abu yang ada di sebelah kiri menghalangi jalan maju rekannya sambil berseru Logi, jangan bergerak secara gegabah Sorot matanya segera dialihkan ke atas wajah nenek tua bermuka jelek itu Serunya, apakah engkau adalah wul popo nenek tua bermuka jelek itu tertegun Kemudian sahutnya, siapa engkau? Dari mana bisa tahu akan asal usulku Ha-a-ah, ha-a-ah, ha-ah, aku adalah mapeo Seru manusia baju abu-abu itu sambil tertawa tergelak-gelak Sepasang pendekar dari Provinsi Lenglem bu popo Engkau tak usah menempelkan emas di atas wajah kami dua bersaudara Kami sama sekali tidak keberatan orang lain memanggil diri kami dengan sebutan yang ada Orang kangau menyebut diri kami sebagai sepasang iblis dari Provinsi Lenglem saja Kalau memang kalian berdua kenal dengan diriku Sudah sepantasnya kalau ku hadiahkan pula obat pemunah untukmu Sambil berkata dari dalam sakunya nenek itu ambil keluar sebutir pil dari kotak emas Kemudian diangsurkan ke depan Manusia baju abu itu melirik sekejap ke arah obat pemunah tersebut Akan tetapi dia sama sekali tidak menerimanya Mapeo segera tersenyum katanya Loji, terimalah obat pemunah itu Wupopo bukan orang luar Manusia baju abu-abu yang ada di sebelah kanan Segera menyimpan kembali senjata penggaris kumalanya Kemudian menerima obat pemunah itu dan dimasukkan ke dalam mulut Siaoling maupun Ceng Yak Ching sekalian yang menyaksikan orang itu dari pertarungan Kemudian jadi bercakap-cakap dengan suasana damai dalam hati Segera menyadari apabila pembicaraan itu berlangsung terus ada kemungkinan besar Sepasang iblis dari Provinsi Lenglem itu akan membantu Wupopo untuk merebut kembali Yongji dari tangan mereka Dan pada waktu itu suatu pertarungan sengit tak akan terhindar lagi Sedikit pun tak salah terdengar Wupopo sedang berkata Aku baru saja kalah bertarung dengan orang lain sehingga menderita kekalahan total Sekarang juga harus tinggalkan tempat ini Aku harap kalian berdua suka menyingkir ke samping Engkau kalah di tangan siapa apapula yang kalian pertaruhkan Tanya Mapo keheranan HMMM Peristiwa ini tak ada sangkut pautnya dengan kalian berdua Sambil menjawab Wupopo segera bergerak menuju ke arah luar Dengan cepat Mapo merentangkan tangannya untuk menghalangi jalan pergi Wupopo Serunya, Wupopo, mengapa engkau pandang luar terhadap kami berdua Engkau pasti kenal bukan dengan Xiaoye Aucu Toti yang kalian berdua kenal Dengan Xiaoye Aucu Wupopo segera menghentikan langkah kakinya Kedatangan kami justru karena mendapat undangan dari Xiaoye Aucu Toti yang untuk datang kemari Menyambut kedatangan Wupopo sesudah berhenti sebentar Sambungnya lebih jauh Sebenarnya kami sudah puluhan tahun lamanya mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan Setelah kali ini mendapat undangan dari Xiaoye Aucu Toti yang Tak bisa tidak terpaksa kami harus turun gunung untuk memenuhi undangan itu Aku sendiri pun sudah 20 tahun lebih tak pernah melakukan perjalanan lagi di dalam dunia persilatan Tapi setelah tiap hari datang sepucuk surat undangan dari Xiaoye Aucu Hidung Kerbau Tua itu Lama-kelamaan aku jadi tak berhutah juga sehingga akhirnya munculkan kembali di dalam dunia persilatan Sungguh tak nyana nasib kami memang kurang begitu beruntung Dalam suatu pertaruhan aku telah menderia kekalahan total Bukan saja aku sudah kehilangan muka Bahkan cucu perempuanku pun kalah bertaruh di tangan orang mendengar perkataan itu Mapo segera mengerutkan dahinya Ia berkata perlahan Kami dua bersaudara telah mendapat pesan dari Xiaoye Aucu Toti yang untuk menyambut kedatangan Wupopo Sepanjang perjalanan kami memburu ke sini sungguh beruntung Akhirnya dapat ditemukan juga Tidak bisa jadi Tukas Wupopo sambil gelengkan kepalanya Aku telah kalah bertaruh dan sekarang harus mengasingkan diri selama 5 tahun lagi Tolong kalian berdua suka menyampaikan pesanku kepada Xiaoye Aucu Toti yang Katakanlah kalau aku tak dapat memenuhi undangannya lagi dan berharap agar dia suka memaafkan kalah bertaruh kita Atau bisa menebusnya kembali sambung Mapo dengan cepat Sekalipun Popo sudah kalah Kami dua bersaudara toh dapat membantu dirimu untuk bertaruh pula dengan orang itu Xiaoling yang mendengarkan pembicaraan tersebut Dalam hati kecilnya segera berpikir Rupanya ketiga orang ini adalah bala bantuan yang diundang oleh Xiaoye Aucu untuk membantu pihaknya Suhaikun Cu sudah bekerja sama Debgan Senbok Hang Setelah Xiaoye Aucu mengundang kehadiran begitu banyak gembong iblis yang sudah lama mengasingkan diri dari keramaian dunia untuk membantu pihaknya Mungkin suatu gerakan secara besaran bakal dilakukan Aku harus dengarkan pembicaraan mereka secara baik setelah mengambil keputusan di dalam hati kecilnya Dia pun berdiri tak berkutik lagi di tempat semula Tampak wajah Wu Popo berkerut kencang perlahan katanya Aku sudah kalah bertaruh, tidak panya muka lagi untuk berjumpa dengan mereka Kalau memang begitu harap Popo suka menonton dari samping kalangan saja Lihat sajalah kami dua bersaudara akan tuntut kembali modalmu yang sudah kalah dipertaruhkan itu Ia memandang sekejap ke arah Xiaoling serta Tengit Lui Kemudian tanyanya, apakah Hengka sudah kalah bertaruh dengan beberapa orang itu? 76 rupanya Wu Popo telah digerakkan hatinya oleh perkataan dari Mapeo Ia mundur ke samping dan tidak berbicara lagi Mapeo segera alihkan sinar matanya ke atas wajah Tengit Lui Ujarnya dengan suara lantang, kalau daya ingatku tidak keliru Semestinya engkau adalah Teng Ji Ya bukan sedikit pun tidak salah Pada 15 tahun berselang kita pernah saling berjumpa di kota Si Chiu Haaah, haaah, haaah Sungguh hebat daya ingatanmu sedikit pun tidak salah Jawab Mapeo sambil tertawa terbahak Ia berhenti sebentar senyuman yang semula menghiasi bibirnya Tiba lenyap tak berbekas dan segera menyambung lebih jauh Barang apakah yang telah dipertaruhakan Wu Popo dengan kalian? Beberapa orang sebenarnya Xiaoling ingin menjawab Tapi akhirnya ia batalkan niatnya itu sambil berpikir di dalam hati Usia Tengit Lui paling besar semua persoalan memang sudah sepantasnya kalau diselesaikan olehnya Berpikir sampai disini pun ia segera membungkam dalam seribu bahasa Tengit Lui memandang sekejap ke arah Xiaoling Kemudian menjawab Persoalan ini sama sekali tak ada sangkut lautnya dengan kalian berdua Lebih baik janganlah terjunkan diri ke dalam air keruh ini Mapeo Okontan saja tertawa dingin Heeh, 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 heeh Kami dua bersaudara sudah mengambil keputusan untuk mencampuri urasan ini Serunya, kalau Teng Ji Hiap tak mau menjawab sejujurnya Terpaksa kami harus, HMM Tak ada salahnya untuk memberitahukan kepada kalian Tukas Tengit Lui dengan ketus Maka dia pun segera menceritakan apa yang telah dilakukan Wu Popo Untuk mencari harta dengan jalan meracuni semua orang Selesai mendengar karb kisah cerita itu Mapeo walihkan sorot matanya ke atas wajah Xiaoling lalu berkata Toya mendiami kuil manakah selama ini kuil semkoan di kolong langit HMM Tekebur amat perkataanmu itu Sorot matanya segera dialihkan ke atas wajah Pek Lipeng Dan melanjutkan apakah Tosu kecil ini adalah murid tuti yang aku rasa Persoalan ini tak ada sangkut plautnya dengan dirimu Mapeo Kembali tertawa dingin Heeh, 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 heeh Wu Popo sudah kalah bertaruh sehingga kehilangan cucu perempuannya Aku akan menebuskan kembali kekalahannya itu Apakah kalian ingin bertaruh lagi dengan diriku sedikit pun tidak salah Yang kita pertaruhkan adalah menghapuskan perjanjianmu dengan Wu Popo Serta serahkan kembali cucu perempuannya kepada kami Pertaruhan macam apakah yang hendak kalian ajukan Katakan saja secara terbuka aku pasti akan melayani keinginanmu itu Kalau ku dengar dari nada ucapanmu agaknya belum lama engkau masuk menjadi seorang imam Serumah Peo dengan dahi berkerut Rupanya si Yao Ling selalu lupa bahwa dirinya sedang menyaru sebagai seorang imam Sehingga dalam berbicara maupun tingkah lakunya selalu pula bertindak mengikuti keadaan sehari-hari Teng Net Lui maupun Ceng Yap Ching sama-sama mempunyai perhitungan bahwa ilmu silat yang dimiliki si Yao Ling jauh di atas kepandaian mereka Semua persoalan memang sudah sepantasnya kalau dibereskan oleh pemuda itu Maka kedua orang itu tetap membungkam dalam seribu bahasa Ma Peo sendiri dari kisah yang diceritakan oleh Teng Net Lui barusan telah mengetahui Kalau Wu Popo menderita kekalahan di tangan Toti yang tersebut Andai kata dia harus pengebrak juga melawan dirinya Niscaya dia sendiri pun akan menderita kekalahan di tangannya Maka ia berusaha mencari suatu care bertaruh yang kesempatan bagi pihaknya untuk merebut kemenangan jauh lebih besar Berpikir sampai di sini ia pun sengaja berkata Kalau aku yang mengajukan usul untuk pertaruhan ini Aku khawatir Toti yang tak berani untuk menerimanya Si Yao Ling tertawa dingin mendengar perkataan itu Serunya dengan cepat, katakan saja apa caramu itu Pinca pasti akan melayani kehendakmu itu Aku ingin bertaruh dengan Toti yang dengan menggunakan suatu care yang baru Pertaruhan macam apakah itu Toti yang pilihkan seekor ular berbisa untukku dan aku akan makan ular itu mentah-mentah Setelah itu aku pun akan pilihkan seekor ular beracun yang lain untuk Toti yang Seperti halnya dengan aku, Toti yang pun harus menghabiskan pula ular beracun itu Si Yao Ling sama sekali tidak menyangka kalau mereka dapat mengajukan care bertaruh yang aneh dan luar biasa seperti ini Ia jadi tertegun dan untuk beberapa saat lamanya tak mampu mengucapkan sepatah katapun Menyaksikan keadaan lawannya, dengan dingin mapeo segera berkata Aku sudah menduga sejak semula kalau Toti yang pasti tak berani menerima tantanganku ini Ternyata dugaanku sedikit pun tidak salah Si Yao Ling mengerutkan dahinya Mencabut gigi di mulut harimau, aku sih pernah mendengar orang hendak bertaruh dengan care makan ular berbisa serunya Ini hari Toti yang sudah mendengarnya sendiri, bahkan melibat dengan metu sendiri Aku akan menelan ular berbisa itu dalam keadaan hidup Tidak membicarakan soal keracunan atau tidaknya Sesudah makan ular beracun tersebut Pikir Si Yao Ling di dalam hati, cukup meninjau dari keadaan Sewaktu makan ular berbisa itu sudah cukup membuat orang merasa muak Dan ingin tumpah kalau ia benar berani memilih seekor ular berbisanya untuk dimakan Nampaknya hari ini aku bakal menderita kekalahan total di tangan orang ini Berpikir sampai di situ ia lantas berkata Belum pernah pintu mendengar ada orang yang berani makan ular berbisa dalam keadaan hidup Aku tidak percaya kalau engkau berani makan ular berbisa itu Oleh karena itulah aku menantang dirimu untuk bertaruh sambung Mapeo dengan cepat Si Yao Ling segera alihkan sorot matanya ke atas wajah Teng Mitlui Ia berharap dari perubahan wajahnya dapat menemukan suatu petunjuk untuk menghadapi kejadian tersebut Siapa tahu wajah Teng Mitlui masih tetap diliputi oleh keraguan dan kebingungan Apakah Totiang merasa menyesal Ejek Mapeo dengan suara dingin? Apakah Pinto sudah menyanggupi caramu itu? Pada saat ini Si Yao Ling sudah tahu bahwa maksud kedatangan sepasang iblis dari Provinsi Leng Leng Ini adalah membantu Si Yao Ye Aucu untuk menarik Wupopo serta cucunya membantu komplotan mereka Bagaimanakah ilmu silat yang dimiliki kedua orang nenek dan cucunya untuk sementara waktu tak usah dibicarakan Cukup meninjau dari kero mereka lepaskan racun tanpa meninggalkan bekas Sudah cukup membuat orang merasa sulit untuk berjaga Seandainya di dalam pertaruhan ini dia menderita kekalahan dengan Mapeo Sehingga perjanjiannya dengan Wupopo dibatalkan Dengan kerjasama Wupopo dengan Suhaikuncu dan para jago lihai dan perkampungan Pekhoa Sancung Bukankah berarti keadaan musuh bagaikan harimau yang tumbuh sayap? Tetapi sebagai seorang pendekar yang berjiwa besar Meskipun tahu bahwa persoalan ini menyangkut suatu masalah yang besar Akan tetapi perkataan yang telah diucapkan keluar tak mungkin bisa ditarik kembali Terdengar Mapeo tertawa dingin dan berkata Kalau Toti yang merasa menyesal dan ingin membatalkan pertarungan ini Sebenarnya tidaklah sulit apakah maksudmu mengucapkan kata-kata semacam itu Seru Sio Ling dengan dahi berkerut Asal Toti yang sebut gelarmu kemudian mengakui bahwa persetujuanmu itu tidak berlaku lagi Maka kita bisa merundingkan kera bertaruh yang lain Sio Ling tertegun lalu berkata Andai kakak Pinsel benar sudah menyetujui Tentu saja apa yang telah kusetujui itu tak bisa dibatalkan kembali HMM Coba bayangkan apakah engkau telah menyetujuinya atau tidak tukas Mapeo dengan cepat Air muka Sio Ling berubah jadi amat serius Ia segera berseru Baik, engkau makanlah dahulu Sayang sekali di tempat ini tidak terdapat ular Mapeo tertawa dingin Dari dalam sakunya dia ambil keluar sebuah kantong kain Dari dalam kantong kain itu nampaklah berisikan dua ekor ular yang amat kecil Panjang kedua ekor ular kecil itu hanya 7-8 cun Seluruh tubuhnya berwarna putih berbintik Berkepala segitiga dan lidahnya yang merah mendesis amat menyeramkan Sekilas memandang dapat diketahui bahwa ular tersebut termasuk sejenis ular yang sangat berbisa Nah, pilihkanlah seekor ular itu untuk kukatama Mapeo dengan suara dingin Menelan ular berbisa dalam keadaan hidup merupakan suatu kejadian yang amat langka dalam dunia persilatan Air muka Tengitlui serta Cheng Yap Ching seketika berubah hebat setelah menyaksikan kesemuanya itu Dengan pandangan dingin Sio Ling memandang sekejap ke arah Mapeo Lalu ujarnya, agaknya setiap waktu dan setiap saat kalian selalu bersiap sedia untuk bertaruh makan ular berbisa dengan orang Maka ular itu selalu dibawa di dalam saku ular itu adalah ular hidup masa diantaranya masih ada yang palsu Lagi pula di dalam pertarungan ini engkau lah yang jauh lebih beruntung daripada diriku jauh lebih beruntung Dalam hal apa kami lebih beruntung asal aku makan seekor ular dan totiang pun makan seekor ular berbisa Maka kemenangan sudah berada di pihakmu jadi kalau begitu engkau sudah menduga kalau aku tak berani makan ular itu Semoga saja totiang berani makan, sehingga aku bisa kalah dalam keadaan yang benar puas Setelah berhenti sebentar, tambahnya, harap totiang suka pilihkan seekor ular beracun untukku Memandang kedua ekor ular berbisa itu mempunyai bentuk serta potongan yang tidak berbeda Sio Ling segera menuding salah satu diantaranya sambil berkata Yang ini saja Mapeo segera menangkap bagian tujun cun dari ular berbisa itu Dengan ditangkapnya bagian yang penting itu, ular tadi tidak berkutik lagi Ia segera memasukkan ular tersebut ke dalam mulut dan ekor sampat ke atas kepala segera dilalap dengan nikmatnya Sio Ling membelalakan sepasang matanya bulat Dengan wajah tertegun ia saksukan Mapeo menghabiskan ular berbisa itu hingga sama sekali tak ada sisanya Pada waktu itu semua orang yang hadir di tempat itu sama menyaksikan jalannya peristiwa dengan wajah tegang Suasana sepita kedengaran sedikit suara pun Jelas, perbuatan Mapeo dengan menghabiskan ular berbisa itu dalam sekali lahapan telah membuat semua orang berdiri terbelalak dengan melongo Setelah menghabiskan ular berbisa itu, Mapeo segera alihkan sorot matanya ke atas wajah Sio Ling Sambil berkata Toti yang sekarang tiba giliranmu secara diam Sio Ling telah memperhatikan bagaimana caranya dia menangkap ular berbisa itu Seperti halnya dengan apa yang dilakukan Mapeo barusan Bagian tujuh cun dari ular tadi segera dicekal Memandang tubuh ular berbisa itu yang peoh dengan bintik putih Diam Sio Ling merasakan arak dan makanan yang sudah berada di dalam perutnya terasa mau tumpah semua Akan tetapi ketika ia teringat kembali akan keselamatan dunia persilatan Bagaimanapun juga terpaksa harus dimakan juga ular beracun itu Maka dia segera pejamkan matanya dan masukkan ekor ular itu ke dalam mulutnya Namun sebelum ia sempat meneruskan perbuatannya Tiba-tiba ujung bajunya ditarik orang Disusul terdengarlah pekli pengberbisik dengan suara lirih lebih baik Mengaku kalah saja jari tengah dan telunjuk tangan kanannya Segera dikerahkan tenaga dan secara tiba-tiba dikebaskan ke atas tubuh ular berbisa Yang berada di cekalan Sio Ling sehingga tersampok jatuh ke atas tanah Sambil menggandeng tangan Yong Chi Maju ke depan katanya Orang ini ku serahkan kembali kepadamu Kami mengaku kalah Mapeo menerima Yong Chi dan menepuk bebas jalan darahnya Kemudian mengambil ular berbisa yang jatuh di tanah dan dimasukkan kembali ke dalam sakunya Maaf, maaf, katanya sambil memberi hormat HMMM dalam pertaruhan kali ini kami mengaku kalah Ujar perklipeng dengan ketus Tapi aku harap kalian semua janganlah sampai bertemu kembali dengan kami Sebab dalam pertemuan selanjutnya kita harus mengandalkan kepandaian silat yang sesungguhnya untuk menentukan mati hidup Tidak mungkin kami akan menantang dirimu untuk melakukan pertaruhan makan ular Terlagi Mapeo sama sekali tidak menjawab dengan membawa serta Wupopo sekalian mereka segera berlalu dari sana Dalam sekejap mati bayangan tubuh mereka telah lenyap dari pandangan sepeninggalnya beberapa orang itu Xiao Ling menghela napas panjang katanya Aku benar-benar merasa amat menyesal Pertaruhan yang berhasil ku menangkan Akhirnya kalah kembali Pertaruhan makan ular bukanlah perbuatan yang bisa dilakukan oleh setiap orang Sahut Shang Yap Ching dari samping Provinsi Leng Lam adalah daerah penghasil ular beracun Mungkin saja sedari kecil dahulu mereka sudah berlatih makan ular berbisa Sekalipun sedari kecil mereka sudah berlatih kepandaian makan ular berbisa dalam keadaan hidup Belum tentu mereka berani menelan pula loher ular serta kantong berisi racunnya ke dalam perut Aku rasa dibalik kesemuanya itu pasti sudah terselip suatu tipu muslihat yang licin sambung tengitlui dengan cepat Xiao Ling mengangguk Ia selalu membawa serta dua ekor ular beracun Itu berani bahwa setiap saat ia telah bersiap sedia untuk bertaruh dengan siapapun juga Orang itu memang sangat berbahaya Sekarang kita tak usah membicarakan persoalan ini lagi Tukas peklipeng dari samping Apakah dibalik kejadian itu terselip tipu muslihat atau tidak Yang penting kita sudah menderita kekalahan di tangan mereka Persoalan yang paling penting pada saat ini adalah bagaimana caranya untuk menangkap kembali orang itu Tadi aku sudah terangkan kepada mereka Jikalau sampai bertemu lagi di kemudian hari Maka kita tak akan bertaruh lagi dengan mereka Tapi akan bertaruh dengan andalkan ilmu silat yang dimilikinya Ia memandang sekejap ke arah Xiao Ling Kemudian melanjutkan Andai kata Wul Popo itu sangat berbahaya bagi keselamatan dunia persilatan Maka kita tak boleh lepaskan mereka Dengan begitu saja kita harus segera melakukan pengejaran dan membasmi mereka dari muka bumi Sangat masuk di akal sahut tengitlui dengan cepat Sekarang juga mari kita susul mereka Sesudah membayar kening rumah makan Berangkatlah mereka untuk melakukan pengejaran Berbubung Xiao Ling serta Pek Li Peng sama-sama tidak menunggang kuda Maka tengitlui serta Cheng Yap Ching pun neninggalkan kudanya untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Dalam pada itu sejak hari telah menjelang tiba Pandangan di sekeliling tempat itu mulai kelihatan samar Keempat orang itu segera mengambil jalan raya dan terus mengejar ke arah depan Malam semakin kelam, orang yang melakukan perjalanan pun sudah tak nampak lagi Membuat suasana jalan raya itu hening sepi dan menyeramkan Dengan andalkan sepasang matanya yang tajam Tengitlui menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu Namun sejauh pandangannya sama sekali tidak nampak cahaya lampu Ia segera berkata, perjalanan yang bakal kita tempuh benar-benar sunyi dan jauh dari keramaian Empat penjuru di sekeliling tempat ini agaknya tidak terdapat dusun atau rumah penduduk Tiba-tiba Xiao Ling teringat sesuatu Ia segera berkata, aku rasa Wul Popo masih tak akan rela menderita kerugian dengan begitu saja Mereka pasti akan berusaha untuk membalas dendam terhadap kita semua Sepanjang perjalanan kita harus bertindak sangat hati sehingga tidak sampai jatuh kecundang di tangan mereka Dalam kolong langit benar banyak terdapat kejadian yang serba aneh Kata Cheng Yak Ching dari samping Kau percaya dan yakin bahwa semua gerak gerik serta perbuatan dari Wul Popo serta cucu perempuannya telah kuperhatikan dengan seksama Akan tetapi aku tidak berhasil melihat jelas bagaimana caranya mereka turun tangan untuk melepaskan racun keji itu Nampaknya ilmu silat bukanlah satunya sumber pokok yang kisah dipenggunakan untuk mencari kemenangan dalam dunia persilatan Sementara pembicaraan masih berlangsung sampailah mereka di bawah sebuah pohon besar Tiba peklipeng berseru tertahan dan menjerit Apakah itu siyauling sekalian segera hentikan langkah kakinya dan menengadah ke atas Tampaklah sesosok mayat mengantung di atas pohon besar Meskipun kegelapan malam sudah mencekam di seluruh jagad Akan tetapi dengan ketajaman mata beberapa orang itu Mereka dapat melihat jelas bahwasannya benda itu adalah sesosok mayat Agaknya sesosok mayat bisik ceng yak ceng dengan suara lirih Mungkin seseorang telah dibunuh orang sambung tengit lui Sedikit pun tidak salah pohon besar ini tingginya mencapai 3 tombak lebih Jarak antara mayat itu dengan tanah pun masih ada 1 tombak 5 depa Kalau orang itu mencari mati tak mungkin keadaannya demikian Sambil berkata jago muda dari partai butong ini segera cabut keluar Sebilah pedang jikiam yang terselip di pinggangnya dan sekali ayun Pedang pendek itu laksana kilat segera berkelebat ke arah depan Gerakan tangannya benar-benar luar biasa di mana cahaya pedang itu berkelebat lewat Talip penggantung itu segera terkena babat sehingga putus menjadi 2 Setelah talip penggantungnya patah jadi 2 bagian Mayat itu pun segera terjatuh ke bawah Ceng yak ceng segera loncat maju ke depan menyambut jatuhnya mayat itu Ketika dilihat dengan seksama ia segera menjerit dengan hati terkesiap A-a-a Wupopo Terhadap Wupopo yang bermuka jelek Rupanya ia sudah menaruh perasaan was-was yang amat tebal Sekalipun yang ditemukan hanya mayatnya namun tak dapat membendung rasa kagetnya yang luar biasa Cekalannya jadi mengendor dan mayat itu segera terjatuh ke atas tanah Sereet Desiran ringan berkelebat Pedang Jitsyukiam itu terjatuh kembali ke atas tanah Pedang Jitsyukiam milik Ceng yak ceng tersebut adalah pedang yang dibuat dari baja murni hasil gunung Finsan yang berusia seribu tahun Pedang itu dibuat oleh Chiang Bunjin Partai Butong dua angkatan sebelumnya Bukan saja kuat sekali bahkan tajam luar biasa dan amat berharga sekali Tanpa memperdulikan keadaan dari Wupopo lagi Buru ia ambil kembali pedang pendeknya dan segera disorankan kembali ke dalam sarungnya Baik Tengit Lui maupun Xiaoling sekalian sama-sama sudah menaruh perasaan was-was yang amat tebal terhadap diri Wupopo Oleh karena itu semua orang sama-sama tidak menggerakkan mayatnya Tengit Lui memandang sekejap tubuh Wupopo yang menggeletak di atas tanah Kemudian bisiknya, kejadian semacam ini tak mungkin terjadi Kenapa dia bisa dibunuh orang dan mayatnya digantung di atas pohon Ketika beradu tenaga dengan Wupopo sewaktu berada di rumah makan tadi Secara diam Xiaoling telah mengenakan sarung tangan kulitular berusia seribu tahun Oleh karena itu dia sama sekali tidak keracunan setelah memandang sekejap ke arah mayat Wupopo Si anak muda itu kembali mengenakan sarung tangan kemudian berjongkok di sisi tubuhnya dan memeriksa pernapasannya Jangan sentuh dirinya teriak pe lipeng dengan suara keras Tidak mengapa jawab Xiaoling sambil tersenyum Ia julurkan tangannya dan memeriksa pernapasan nenek itu Tengit Lui agak jerah menghadapi nenek bermuka jelek itu Ia tak berani berjalan terlalu dekat Segera serunya Bagaimana? Dia sungguh sudah mati Atau pura mati Sungguh-sungguh sudah mati Aneh siapa Yang sudah bunuh nenek tua itu Gumam Tengit Lui Kehranan Kalau dibilang setasang iblis dari Provinsi Lenglam yang sudah mengerubuti dirinya Meskipun tidak sampai menderita kekalahan di tangannya Tetapi kalau ingin membunuh nenek itu bukanlah suatu pekerjaan yang gampang Apalagi cucu perempuannya tentu akan membantu nenek itu Dengan sorot metu yang tajam Si Oling segera memeriksa raut wajah mayat itu Kemudian katanya, aku rasa yang mati bukanlah Wupopo yang asli Sambil berkata ia segera mencengkeram raut wajah mayat itu sedikit pun tidak salah segera terlepaslah selembar topeng kulit manusia Tengit Lui maupun Ceng Yap Ching segera memeriksa wajah mayat itu Ternyata yang mati adalah seorang nenek tua Ceng Yap Ching segera menggertak giginya rapat-rapat dan berseru Wupopo benar-benar berhati kejam, telengas dan tak kenal peri kemanusiaan Untuk mencarikan pengganti bagi dirinya Ternyata ia telah membinasakan seorang nenek tua yang sama sekali tak ada sangkut paut dengan dirinya Kalau lain kali kita bertemu muka lagi dengan dirinya Jiwa nenek jahat itu tak boleh diampuni lagi Oh oh to aku menurut penglihatanmu orang ini sudah mati berapa lama tanya pek lipeng Dengan seksama si Yoling mengawasi wajah nenek tua itu beberapa saat lamanya Kemudian menjawab, agaknya belum terlalu lama pek lipeng tersenyum dan segera berjongkok sambil memegang dada nenek tua itu Kemudian katanya, hawa panas di tubuhnya belum hilang Jelas kematiannya terjadi belum lama berselang Ternyata si Yoling tak mau langsung periksa dada nenek tua itu sebab pihak lawan adalah wanita Kendati pun sudah tua peyot dan jadi mayat Pek lipeng menengadah memandang sekejap ke arah Tengitlui lalu berkata dengan lantang Lociampoe pengetahuan dan pengalamanmu luar sekali Apakah engkau dapat menebak apa maksud serta tujuan Wupopo membunuh seorang nenek tua untuk menyaru sebagai dirinya Kalau dugaanku tidak salah tujuannya pasti akan melepaskan racun dengan menggunakan care ini tiba-tiba Bloook! Segumpal bubuk halus terjatuh dari tubuh mayat itu dan segera menyebar keempat penjuru Si Yoling amat terperanjat, buru ia loncat mundur ke belakang untuk menghindarkan diri Terdengarlah suara gelak tertawa yang amat keras bagaikan jeritan kuntilanak bergema Memecahkan kesunyian di susul seseorang berseru Sedikit pun tidak salah aku hendak melepaskan racun di atas tubuh kalian semua bersamaan Dengan bergemanya suara bentakan itu, sesosok bayangan hitam melayang turun dari atas pohon Tengit Lui, Ceng Yap Ching serta Pek Lipeng sama-sama menaruh perasaan di juri terhadap kelihayan Wupopo di dalam melepaskan racun Tetapi mereka sama sekali tidak menduga kalau Wupopo bakal memasang racunnya di atas mayat seorang nenek tua yang disarubagaikan wajahnya Mendengar seruan tersebut mereka tersentak kaget dan segera loncat mundur ke belakang Namun pada saat itulah segulung bau harum yang sangat aneh secara lapat masuk ke dalam lubang hidung mereka Membuat orang-orang itu segera tutup nafas Siauling segera alihkan sorot matanya ke arah bayangan hitam yang baru saja melayang turun dari atas pohon itu Sedikit pun tidak salah Ternyata bukan lain orang itu adalah Wupopo, hal ini membuat hatinya jadi amat gusar Sambil tertawa dingin segera ujarnya caramu ini benar keji dan jahat sekali Selamanya aku tak pernah memikirkan dengan care apa aku harus turun tangan Yang penting adalah bagaimanakah pembalasan dendam yang kulakukan itu bisa terwujud Tetapi engkau jangan lupa, sebelum kami keracunan hebat masih ada sisa kekuatan yang kami miliki untuk membinasakan dirimu Akan tetapi dalam melepaskan racun kali ini aku telah mempergunakan care yang paling cepat dan paling dasyat Tiba Siauling miringkan badannya kemudian menerjang ke arah nenek bermuka jelek itu Wupopo sepera ayunkan tangan kanannya ke depan, segumpal kabut berwarna putih dengan cepat menerjang ke arah depan Siauling mengerutkan dahinya, diamnya haturkan hawa murninya dan balas melancarkan satu pukulan ke depan Pukulan ini benar luar biasa sekali, segulung angin pukulan yang sangat kuat dengan cepat menerjang ke arah tubuh nenek tua itu Kabut putih yang sedang meluncur deding sesudah termakan oleh angin pukulan Siauling yang kuat itu segera mencelat balik dan melayang kembali ke arah tubuh Wupopo Dengan cepat Wupopo meloncat dan menghindarkan diri dari datangnya ancaman tersebut Menggunakan kesempatan tersebut Siauling loncat maju ke depan, telapak kirinya membabat dengan gerak melintang sementara tangan kanannya laksana kilat mencengkeram urat nadi nenek itu Rupanya Wupopo sudah mengetahui akan kelihayan dari Siauling, ia tarik napas panjang kemudian loncat mundur lima dipak ke arah belakang Napse membunuh menyelimuti seluruh wajah Siauling, jarinya menyentil ke depan dan ia lancarkan serangan dengan ilmu Sian Chi Sinkang Segulung desiran angin tajam segera berkelebat menembusi angkasa dan langsung menyerang ke muka Baru saja Wupopo berdiri tegak, angin serangan yang dilancarkan Iga Wupopo Terdengar nenek tua bermuka jelek itu mendengus berat Badannya tergetar mundur dua langkah ke belakang hingga jatuh terduduk di atas tanah Siauling segera menerjang maju ke depan siap melancarkan totokan untuk menghajar jalan darahnya Tiba dari arah belakang berkumandang datang suara benda berat terjatuh ke atas tanah Ia segera berpaling ke belakang tampaklah Teng Mitlui, Ceng Yap Ching serta Pekli Pengsudah roboh terkapar di atas tanah Hal ini membuat hatinya jadi tertegun Pada saat itulah terdengar suara Wupopo yang lirih berkumandang datang memecahkan kesunyian Mereka semua telah keracunan hebat Kenapa aku sama sekali tidak merasakan sesuatu apapun ejek Siauling dengan nada dingin Aku pun sedang merasa keheranan, setelah berhenti sebentar sambungnya Aku tidak percaya kalau tenaga dalam yang engkau miliki telah mencapai pada taraf tidak mempan terhadap segala macam serangan racun Dalam hati kecilnya Siauling segera berpikir, perduli siapapun dan tenaga dalamnya telah mencapai puncak kesempurnaan yang bagaimanapun Tak mungkin dia bisa kebal terhadap serangan racun Andai kata aku pun keracunan dan sampai sekarang racun itu belum mulai bekerja Di baik kejadian ini pasti terdapat latar belakang lainnya Berpikir sampai di sini ia lantas berkata Walaupun ketiga orang itu keracunan, belum tentu mereka bakal mati Tapi engkau sudah pasti bakal mati di ujung telapaku Tiba ia maju dua langkah ke depan, telapak kanannya segera diayun ke depan Jangan kau lukai neneku Tiba satu jeritan lengking berkumandang datang Bersamaan dengan bergemanya suara itu Sesosok bayangan manusia melayang turun dari atas pohon besar Dia bukan lain seorang gadis berpakaian ringkas Kepalanya memakai kain pengikat berwarna hijau Sebilah pedang tersoran pada punggungnya Rasa panik dan gelisah mencekam raut wajahnya yang manis dan menawan itu Rupanya gadis itu sudah menyadari bahwa kepandaian silat yang dimilikinya Masih bukan merupakan tandingan dari Xiaoling Oleh sebab itu ia sama sekali tidak menunjukkan sikap untuk melakukan serangan Xiaoling mendengus dingin lalu berkata Nenekmu pandai sekali menggunakan racun keji Lagi pula jadi orang tidak berhati bajik Kalau manusia semacam ini dibiarkan hidup di kolong langit Entah berapa banyak orang yang bakal dikelakai olehnya Nenekmu tak dapat dibiarkan hidup Kalau engkau tidak bersedia mengampuni jiwa nenekku Masa engkau pun sama sekali tidak berminat untuk menyelamatkan jiwarkan rekanmu itu Tanya Wu Yong dengan sedih Sekalipun nenekmu sudah mati Nona Ton masih hidup di kolong langit Aku rasa Nona masih memiliki kemampuan untuk membebaskan mereka dari pengaruh racun Kalau engkau binasakan nenekku yang selama ini hidup berdampingan dengan diriku Apakah engkau anggap aku bersedia pula membantu dirimu untuk membebaskan kawanmu dan pengaruh keracunan Aku rasa pada waktu ini Nona tak dapat mengambil keputusan dengan sekehendak hatimu sendiri Orang yang beribadah paling mengutamakan kebajikan dan perasaan olas kasih Seru Yong dengan gusar Engkau to'o suhidung kerbau berhati kejam dan telengas hektometer mm Sedikit pun tidak mencerminkan kebesaran jiwa seorang manusia yang beribadah Selama si Yoling bertindak dan mengambil keputusan dengan berdasarkan kebesaran jiwanya Kali ini berhubung dia menaruh perasaan was terhadap kelihayaan nenek itu di dalam melepaskan racun Timbulah niatnya untuk membinasakan wupopo sehingga melenyapkan bibit bencana bagi umat persilatan di kemudian hari Kemudian ia baru paksa Wu Yong untuk menyerahkan obat pemunah serta memusnahkan kepandayan silatnya Siapa tahu Wu Yong telah mencaci maki dirinya dengan kata yang tajam Hal ini membuat si Yoling jadi terbelalak dan gelagapan Untuk beberapa saat lamanya ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun Bunuhlah aku Kembali Wu yang berseru setelah engkau binasakan nenekku Aku pun akan bunuh diri menyusul nenek ke alembaka Kami dua lembar jiwa harus ditukar dengan kalian tiga lembar jiwa Sekalipun harus mati aku rasa kami akan mati dengan metemeran Kalau obat pemunah itu berada di dalam saku kalian berdua Setelah pintu membinasakan kalian berdua Obat pemunah itu toh dapat kutemukan pula di dalam saku kalian Wu Yong segera tertawa dingin Jengeknya Heeh, heeh, heeh Racun yang bersarang di tubuh mereka adalah sejenis racun keji Hasil campuran pelbagai macam yang dilakukan oleh nenekku sendiri Kalau engkau tidak mengerti bagaimana caranya mencampurkan bahan obat itu Dari mana pula jiwa mereka bertiga dapatkah selamatkan Wu Popo yang duduk di atas tanah tiba loncat bangun Tangan kanannya diayun menunjukkan gerakan seakan sedang melepaskan senjata rahasia Xiao Ling sendiri menyatakan bahwa ilmu sentilan Sian Chi Sinkangnya Masih belum berhasil mencapai puncak kesempurnaan Tempat yang dituju meskipun tepat sekali Dan serangan yang barusan dialancarkan meskipun bersarang telak di tubuh Wu Popo Namun belum tentu melukai dirinya secara telak Karena itu meskipun sedang bercakap dengan Wu Popo Namun seluruh perhatiannya ditujukan untuk mengawasi semua gerak-gerik dari nenek bermuka jelek itu Tatkala dilibatnya Wu Popo loncat bangun dari atas tanah Ia segera menerjang maju ke depan sambil melancarkan sebuah serangan Gerakan tubuhnya amat cepat bagaikan sambaran kilat Serangan yang dilancarkan olehnya itu dengan telak bersarang di atas bahu kanan nenek tua bermuka jelek itu Bla'am Tubuh Wu Popo yang baru saja hendak bangkit berdiri Setelah termakan lagi oleh serangan dari Xiao Ling itu Badannya terjungkal sejauh 45 dipa keluar dan roboh terkapar kembali di atas tanah Wu Yong menggerakkan tangan kanannya Pedang panjang segera dicabut keluar dari dalam sarungnya Cahaya tajam berkilauan dan ia mengirim sebuah lusukan maut ke arah tubuh Xiao Ling Si anak muda itu mengigus ke samping tangan kanannya berputar dan mencengkeram ujung pedang lawan yang sedang menyapu datang itu Wu Yong segera memutar pedangnya dengan sekuat tenaga Maksudnya ia hendak membabat kutung beberapa ruas jari tangan Xiao Ling yang sedang mencengkeram senjatanya itu Siapa tahu tangan kanan Xiao Ling yang mencengkeram pedangnya itu kuat bagaikan sebuah jepitan baja Keras dan kuat, sekalipun Wu Yong sudah mencoba dengan sekuat tenaga Bukan saja ia gagal untuk mengutungkan jari tangan Xiao Ling Bahkan untuk menggerakkan pedangnya barang satu dim pun ia tak mampu Setelan mengetahui sampai di manakah taraf kepandayan silat yang dimiliki lawannya Tidaknya sadarlah Wu Yong bahwa dia masih bukan tandingan si anak muda itu Sambil melepaskan pedangnya ia segera lari ke sisi tubuh Wu Popo dan menangis terseduh-seduh Suaranya merdu dan menawan hati Meskipun sedang menangis akan tetapi suaranya tetap mempersonakan hati orang Xiao Ling yang menyaksikan kejadian itu segera mengerutkan dahinya Lalu menegur Kenapa engkau-engkau hendak membunuh nenekku Lebih baik bunuhlah juga diriku Perempuan, perempuan selamanya kaum hawa paling susah dilayani pikir Xiao Ling di dalam hati Segera ujarnya dengan suara lantang Bukankah nenekmu sudah terlalu banyak membunuh orang Tingkah laku nenekku memang agak aneh dan sukar dijajaki oleh manusia Akan tetapi dalam ingatanku belum pernah ia bersungguh-sungguh membunuh orang Jawab Wu Yong dengan cepat HMM Sungguhkah perkataan Nona itu Kalau aku bicara bohong barang sekejap pun Biarlah aku mendapat kematian dalam keadaan yang mengerikan Nona Tak usah bersumpah Baiklah aku tidak akan membinasakan dirinya Dapat dipercayakah perkataanmu itu Tanya Wu Yong sambil menghapus air matu yang membasai wajahnya Seorang pria sejati tidak akan bicara bohong Apalagi menjilat kembali ludah yang telah dikeluarkan Akan tetapi ada suatu hal pinca pun mengharapkan bantuan Nona Persoalan apa? Tanya Wu Yong sambil tertawa Sampai jumpa